Penjidik KPK menggeledah ruang milik Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dengan dugaan terkait kasus swap antara penjidik KPK dan Wali Kota Tanjung Balai. Selain ruangan kerja KPK, juga digeledah rumah dinas di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Penjidik KPK mendatangi Gedung Nusantara III yang menjadi lokasi kantor para pimpinan DPR. Para petugas KPK sempat tertahan lama dan berdiskusi dengan perwakilan dari Setjen DPR RI hingga akhirnya masuk ke dalam Gedung Nusantara III. Sejumlah penjidik memeriksa ruang rumah dinas Wakil Ketua DPR RI untuk mencari barang bukti. Beberapa barang bukti yang diduga bahan pertemuan penjidik KPK Stephanus Robin P7 dengan Wali Kota Tanjung Balai, M. Syarial dibawa oleh KPK. Aziz telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI masuk kami, Habibur Rahman, menyampaikan aduan yang dilayangkan oleh Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia akan dibahas setelah masa reses DPR berakhir pada 6 Mei mendatang. Nah, intinya kami tidak mengintervensi kerja KPK, teman-teman KPK, tapi kami menjalankan fungsi pendampingan penggeledahan ini. Saya ada agenda lain di Dapil ini, kembali ke Dapil. Saya sudah memberikan surat tugas kepada Kabakset MKD untuk mendampingi ini. Pak, penyelitian jelasannya kasus apa, Pak? Apa? Terkait kasus apa, penyelitian nama? Ya, saya sih enggak, apa namanya, enggak secara lugas disampaikan, tapi sudah terlebih dahulu disampaikan ke Kabakset tadi, ya. Terkait Pak Aziz Samsudin, kasus yang lagi rame ini. Terima kasih telah menonton!